Kita sering ingin didengar, tapi jarang mau untuk mendengar. Gue Reno. Generasi milenial yang canggih, dinamis, dan kekinian. Generasi yang selalu ingin didengar. Bro, break dulu yuk. Langsung gue. Yuk. Yuk bro, cekat dulu. Oh iya Ren. Ntar malam, lu jadi kan nonton transfer musik bareng kita-kita. Iya Ren. Lu kan selama ini absen mulu. Masa anak milenial nggak gaul banget sih? Iya nggak? Gue Anton, Ferry selalu dateng tuh. Ayo Ren. Ikutlah. Aduh, sorry Adir. Kayaknya gue nggak bisa ikut deh nanti malam. Tiap geng kita ada acara, lupa sih nggak ikut. Padahal sayang banget loh. Ntar malam, banyak cewek-cewek cantik. Ntar gue kenalin deh sama lu. Lu bakal naksir. Iya nggak? Ngesel loh kalo nggak ikut. Tapi bukan itu doang bro acaranya. Ada acara khusus. Jadi lu harus ikut ya. Ayo, datenglah. Aduh, sorry banget ya. Gue nggak bisa. Masih loh. Kalo gitu gue cabut duluan deh. Kayak loh. Sorry ya. Masih loh Ren. Ini deh. Gue kasih ya Kak. Sama-sama. Enak nggak? Asin? Serius? Enggak, enggak. Janda. Iya dasar. Enak banget Kak. Eh deh deh deh. Mama video call nih. Mama. Halo Ma. Hai Mas. Halo. Mah. Makan pulang. Sina kangen nih. Iya nih. Iya nih sayang. Jadwal Mama pulang ke Indonesia di pindah sehari. Oh ya? Jangan lupa ya. Ole-olehnya. Senang aja. Mama udah beliin kok ole-oleh untuk Karian. Wah. Karian baik-baik aja kan? Iya Ma. Kak Reno makasih ya udah jagain adik kamu. Jangan sampai telat antar jemput keolahnya. Siap Ma. Terus diajarin adiknya belajar ya. Dijaga juga makannya enak ya. Iya Ma. Tenang ini juga kita lagi makan kok. Ya kan dek? Masakan Yak Reno enak loh Ma. Ya udah. Kalian lanjut lagi nih makan ya. Ma juga mau lanjut meeting nih sama klien Papa. Dah. Mama udah dulu ya. Dah Ma. Dadah Ma. Muah muah muah. Dah. Oh iya dek. Besok kakak jemput ya. Oke kak. Halo. Apa? Anton ngetangkep. Untung gue gak ikutin ajakan temen-temen. Kalo enggak. Bisa urusan gue sama penegak hukum. Gapapa sayang. Kamu lagi asik ya main mobil-mobilannya. Iya Ma. Tadi aku mau ambil remot ini. Oh. Gapapa sayang. Udah gue lagi sana. Iya Ma. Iya. Mama. Mama. Sejak kecil. Aku merasa bahagia. Kedua orangtuaku sangat perhatian. Selalu sabar dan setia mendengarkan. Kebiasaan sejak kecil itu. Membuatku tumbuh ceria. Dan akhirnya aku sadari. Tidak ada alasan bagi gue untuk tidak mendengarkan. Apa keinginan dan harapan kedua orangtuaku. Semua berawal dari bola kristal itu. Yang terselamatkan dan tetap utuh tidak jatuh pecah. Keluarga adalah bagaikan bola kristal. Ia terlihat begitu indah. Namun rapuh dan mudah pecah jika tidak dijaga sebaik mungkin. Narkotika adalah racun. Penyakit. Dan musuh generasi muda. Jangan pernah mendekatinya. Apalagi mencobanya. Karena lo hanya punya dua pilihan. Lo masuk penjara. Atau lo meninggal sia-sia. Jaga diri lo. Jaga keluarga lo. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Sayangi kedua orangtua lo. Dan ikuti nasihat mereka. Menjadi orangtua memiliki tanggung jawab yang besar. Secara psikologi. Seseorang akan mau mendengarkan kita. Ketika kita lebih dulu mau juga mendengarkannya. Maka sudah seharusnya orangtua mulai membiasakan diri. Lebih banyak mendengarkan anak sejak kecil. Agar anak mau mendengarkan apa yang orangtua katakan. Mari kita bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah fondasi dasar. Terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Untuk menolak pengaruh negatif dari narkoba. Tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.